Unrivalet Medicine God Season 82 Bab 821 Tekanan Kuat Yang lain masih tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi lelaki dan pemuda ini berubah secara drastis ketika mereka mendengar itu. Bagaimana kamu tahu seni staff langit dan bumi? Kata pemuda itu dengan ekspresi terkejut. Huhu, itu hanya seperangkat teknik staff. Apa yang aneh tentang mengetahuinya? Yeyuan berkata sambil tertawa. Seperangkat teknik staff. Hanya, hehehe, benar-benar tidak tahu malu membual. Kamu tidak berpikir bahwa kamu mengesankan untuk mengenali surga dan staff bumi art, kan? Hanya alam tanpa batas yang sangat kecil, dan nadamu tidak kecil, kata pemuda itu dengan tawa dingin. Sangat jelas, dia sangat tidak senang dengan sikap Yeyuan. Seni staff langit dan bumi ini adalah keterampilan sempurna yang menjadi terkenal oleh tuannya. Kekuatannya tak tertandingi. Dalam suara Yeyuan sebenarnya diisi dengan pelecehan. Bagaimana dia bisa senang? Yeyuan berkata dengan acu tak acu ketika mendengar ini, saya tentu tidak berpikir bahwa saya sangat mengesankan, tetapi saya juga tidak merasa bahwa serangkaian teknik staff sangat menakjubkan. Hal kurang ajar. Apakah kamu tahu orang macam apa yang memberi tuan muda tong teknik staff ini? Satu kalimat itu benar-benar membuat kakek Sun marah. Tekanan mengerikan melemahkan, membuat rambut semua orang berdiri di ujungnya. Dao rilem-rilem, memang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Hanya apa latar belakang orang tua dan pemuda ini? Seniman bela diri yang kuat seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah Valian Putih. Mungkinkah mereka berasal dari daerah lain? Mengapa saya merasa bahwa tekanan orang tua ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada tekanan dewa suci? Kekuatan orang tua ini di depan mata mereka sangat melampaui harapan semua orang. Di depan pria tua ini, mereka sebenarnya tidak bisa mengerahkan keinginan sedikitpun untuk menolak. Mereka bahkan memiliki firasat bahwa lelaki tua ini bahkan lebih kuat daripada dewa yang kudus. Dao rilem-rilem sangat misterius. Setelah maju ke dao mendalam rilem, rasanya seperti memasuki dunia lain untuk seniman bela diri. Itu benar-benar berbeda dari dunia kultivasi sebelumnya. Jangan melihat bagaimana daerah Valian Putih memiliki begitu banyak seniman bela diri jenius, mereka yang mampu menerobos ke dao rilem-rilem hanya sedikit orang. Kesulitan menerobos ke dao rilem-rilem bahkan lebih sulit daripada menjumlahkan semua alam sebelumnya. Karena itu, saat lelaki tua ini menjadi geram, seolah-olah langit dan bumi berubah warna karenanya. Niat pedang Ye Yuan perlahan membuka, seolah menambahkan layar pelindung untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat tekanan kakek Sun, itu tidak dapat mengubah wajahnya sedikitpun. Mungkin Ye Yuan akan dihabisi dalam satu pukulan di depan kakek Sun, tetapi menggunakan niat benar tingkat kelima untuk menahan tekanan semacam ini sudah cukup. Merasakan niat pedang Ye Yuan, ekspresi pemuda berubah karena itu. Niat pedang tertinggi tingkat kelima. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa di tempat terpencil dan terbelakang seperti ini, sebenarnya masih ada monster seperti itu. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Namun, jika ini adalah modal kamu untuk menjadi sombong, saya khawatir itu masih belum cukup. Kata pemuda itu dengan sangat terkejut. Huh, jadi bagaimana jika niat tertinggi tingkat kelima benar-benar berani? Untuk berani menghina seni staf langit dan bumi, biarkan hamba tua ini membunuhnya demi tuan muda. Niat membunuh kakek Sun dilarang. Tunggu sebentar. Umur bocah ini mirip dengan milikku, tetapi batas niat sebenarnya yang dia pahami sebenarnya lebih tinggi dari milikku, dia layak untuk tuan muda ini untuk bergerak. Dia benar-benar berani memandang rendah langit dan bumi staf seni. Jadi biarkan tuan muda ini membunuhnya dengan teknik staf ini. Itu juga dianggap sebagai kematian yang layak. Seperti yang dia katakan, pemuda itu mengayunkan tongkatnya. Niat staf yang kuat segera menyembur keluar. Nak, kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama tuan muda ini. Ingat, tuan muda ini bernama Luo Tong. Luo Tong tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung memperlakukan staf sebagai cambuk, menyerang bagian atas tengkorak Yeyuan. Ukulan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Yeyuan. Reaksi Yeyuan juga sangat cepat, langsung mengeluarkan pedang Star Moon. Pergelangan tangannya bergetar, dan pedang panjang bergetar, dan itu benar-benar mengayunkan staf Luo Tong secara langsung. Bocah yang hebat, miliki kemampuan. Makanlah lagi staf tuan muda ini. Penghancuran total. Langkah ini juga sangat kuat. Tapi itu sebenarnya seperti Yeyuan melihat melalui teknik staf Luo Tong di muka. Pedang Star Moon telah menunggu di sana sejak lama, menyapu staf dengan mudah lagi. Hidup dan mati oleh utas. Tidak ada batasan. Kuda langit terbang melayang di langit. Teknik staf Luo Tong tanpa hambatan, dan kekuatannya sangat luar biasa, membuat hati semua orang berdebar dengan ketakutan dan kecemasan. Tidak heran Luo Tong ini bisa menyapu seluruh jenius wilayah Valian Putih. Kekuatannya benar-benar tidak pada tingkat yang sama dengan para jenius wilayah Valian Putih. Di bawah bayang-bayang stafnya, orang hampir tidak bisa melihat kelonggaran bagi Yeyuan untuk membalas. Hati masing-masing dan setiap orang di Crimson Afterglow Holy Land melompat ke tenggorokan mereka, semua berkeringat dengan ketakutan bagi tuan muda mereka. Melihat situasi ini saat ini, dia sama sekali tidak menggunakan semua kekuatannya berurusan dengan Nalan Hong sebelumnya. Jika ini adalah langkah-langkah di depan mereka, Nalan Hong mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Bagi tuan muda untuk dapat bertahan sampai sekarang sudah sangat mengesankan. Tetapi pada saat ini, ekspresi kakeksun menjadi semakin jelek di samping. Dia adalah seorang seniman bela diri daumen dalam rilem. Persepsinya sepenuhnya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Luo Tong tampak seperti mengambil alis sepenuhnya, tetapi sebenarnya, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama ini. Jika bukan karena Yeyuan menjadi bidang kultivasi utama yang lebih rendah dari Luo Tong, Luo Tong pasti sudah lama kehilangan saat ini. Yeyuan ini tampaknya sangat akrab dengan seni staff langit dan bumi. Setiap gerakan dan sikap Luo Tong dilihat oleh Yeyuan. Setiap serangan Yeyuan dieksekusi dengan sangat terampil. Bahkan tidak mengeluarkan banyak energi esensi. Tapi poin serangannya adalah semua titik lemah dalam seni staff Luo Tong setiap kali, membuat Luo Tong sangat pahit. Jika energi esensi Yeyuan sudah mencukupi, dia bahkan bisa mengalahkan Luo Tong dalam satu gerakan. Ini, bagaimana ini mungkin? Seni staff langit dan bumi adalah teknik bela diri tingkat sembilan. Guru mengandalkannya untuk berkultivasi ke alam Raja Surgawi. Kekuatannya luar biasa tangguh. Tuan Mudatong telah mendapatkan warisan sejati guru. Bahkan jika dia tidak mencapai levelnya, itu juga tidak mungkin untuk diuraikan sepenuhnya oleh alam tanpa batas, kan? Kek Sun sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seni staff tingkat Raja Surgawi benar-benar retak seperti ini tanpa sepetak kulit tanpa luka. Apa latar belakang pemuda ini di depannya? Tidak heran dia mengenali seni staff langit dan bumi dengan satu pandangan. Sepertinya dia sangat akrab dengan teknik staff ini. Dia bahkan sangat menyadari kekurangan staff seni. Apa yang sedang terjadi di sini? Pemuda itu jelas-jelas menang, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Tuan Muda. Oh, apa maksudmu di sini? Mungkinkah kamu berharap Tuan Muda Ye dikalahkan di tangan orang lain? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku hanya merasa itu aneh. Sepertinya Tuan Muda Ye telah menggunakan energi esensi untuk bertempur selama ini sampai sekarang dan tidak menggunakan kekuatan tubuhnya yang berdaging sama sekali. Jika dia menggunakan kekuatan dari tubuhnya yang berdaging, seharusnya bukan situasi seperti ini. Eh, dengan kamu mengatakannya seperti ini, itu benar-benar aneh. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang bisa melihat melalui Tuan Muda Ye? Dalam sekejap, 4 hingga 500 putaran berlalu. Semakin banyak mereka bertarung, orang asing itu merasa semua orang. Kekhawatiran mereka terhadap Ye Yuan menjadi semakin berkurang juga. Sejak awal, Luotong mengambil alih posisi absolut. Tapi setelah 4 hingga 500 putaran, dia masih belum mengalahkan Ye Yuan. Pasti ada sedikit sifat mencurigakan di dalamnya. Mendering. Suara renyah lainnya ditransmisikan. Kedua sosok itu akhirnya berpisah. Luotong mencengkeram staff dengan erat, terengah-engah, dan sebenarnya agak kehabisan nafas. Jelas, pengeluaran energi esensi sangat besar. Sebaliknya, Ye Yuan berdiri di sana dengan tenang, seolah dia baik-baik saja. Bab 822 Bagaimana mungkin, kenapa gerakanku sepenuhnya dikendalikan olehmu? Luotong memegang tongkatnya, dan ekspresinya berubah sangat buruk. Dia serius tidak bisa mengetahuinya. Teknik staffnya selalu menang selama ini. Tapi mengapa itu tidak bisa melepaskan kekuatan sama sekali ketika tiba di depan Ye Yuan? Sebenarnya, Luotong telah mendeteksi sesuatu yang salah sejak lama. Tetapi dia sombong dan sombong, dan benar-benar tidak bertobat, dengan bodoh bertahan selama 4 hingga 500 putaran. Tapi dia menemukan sekarang bahwa Ye Yuan bisa mengendalikan seni staffnya sama sekali bukan kebetulan. Meskipun Heaven and Earth Staff Art adalah teknik bela diri tingkat 9 tingkat tinggi, itu tidak berarti bahwa itu adalah teknik bela diri yang tak terkalahkan. Apakah sangat aneh ditundukkan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin. Bahkan jika kekuatanmu lebih kuat dari milikku, juga tidak mungkin untuk menundukkanku sepenuhnya. Kecuali jika kamu sangat akrab dengan seni staff langit dan bumi. Siapa kamu? Luotong menunjuk staff dan bertanya tanpa hormat. Kamu benar-benar pelupa. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku adalah Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land? Huh, seni staff langit dan bumi ini adalah rahasia guru yang dijaga ketat. Sangat tidak mungkin bagi orang luar untuk begitu akrab dengan seni staff. Jika Anda tidak memberi saya akun hari ini, saya akan menghancurkan Crimson Afterglow Holy Land Anda. Luotong berkata dengan mendengus dingin. Ketika Chen Kidan yang lainnya mendengar kata-kata ini, hati mereka berdebar kencang. Kekuatan orang tua itu terlalu kuat. Mungkin bahkan dewa yang kudus juga tidak cocok di masa jayanya, apalagi berbicara tentang sekarang. Dia sendiri sudah cukup untuk menghapus seluruh tanah suci Crimson Afterglow. Tapi saat kata-kata ini keluar, ekspresi Yeyuan langsung menjadi dingin. Luotong resah dengan momentum Yeyuan yang mengesankan dan benar-benar mundur selangkah tanpa sadar. Saat itu sebelumnya, dia benar-benar merasa seperti siapa yang dia hadapi bukan anak muda tetapi raja yang paling ditinggikan. Aku, aku sebenarnya takut, bocah ini hanyalah alam tanpa batas. Aku benar-benar resah oleh auranya. Saya seorang murid raja surgawi, bagaimana saya bisa diintimidasi oleh udik di belakang? Luotong sangat malu dan marah di dalam hatinya. Sejak dia keluar, dia menyapu bersih sepanjang jalan. Hari ini, menghadapi seorang seniman bela diri yang ranah kultifasinya lebih rendah daripada miliknya, dia benar-benar takut. Ini yang tidak bisa dia terima. Membasmi seluruh keluarga orang dengan sedikit provokasi, apakah ini yang Dongfei yang ajarkan padamu? Yeyuan mengambil langkah maju dengan cara yang mengesankan. Luotong dengan paksa menenangkan diri, tetapi tidak tahu mengapa, dia benar-benar mundur selangkah lagi. Kamu, bagaimana kamu tahu nama guru? Luotong berseru kaget. Wilayah Valian Putih adalah wilayah kecil yang sangat terpencil. Kekuatannya sangat lemah, dan informasi tidak tersentuh. Orang-orang di sini mungkin telah mendengar sebelum gelar staff Raja Iblis Frenzit, tapi itu tidak mungkin untuk mengetahui Dongfei yang nama ini. Tapi pemuda di depannya ini benar-benar memanggilnya dengan datar. Hei, ingin tahu siapa aku? Kembali dan tanya Dongfei yang dan kamu akan tahu. Adapun kata-kata sebelumnya, aku akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak mendengarnya. Jika Dongfei yang mendengarnya, dia, debunuhlah kamu, murid yang tidak berbakti ini, tanpa keraguan sedikitpun. Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi luotong berubah, dan dia berkata, Heh, alam tanpa batas kecil, kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan beberapa kata. Apakah kamu menganggapku anak yang baru berusia tiga tahun? Yeyuan berkata dengan senyum dingin, sepertinya Dongfei yang benar-benar menurun setiap hari, untuk benar-benar mengajarkan murid yang kasar dan tidak masuk akal. Jika kamu merasa aku membuatmu takut, kamu bisa membiarkan orang tua ini dengan baik bergeraklah dan cobalah sekarang. Saya berani meyakinkan Anda bahwa Dongfei yang pasti tidak akan mengakhiri hidup Anda hanya dengan kematian sederhana. Yeyuan jelas tidak bercanda dengan luotong. Maksudnya adalah bahwa tidak akan mudah bagi luotong untuk mati bahkan jika dia menginginkannya. Itu akan menjadi rasa sakit yang menyiksa, berharap dirinya mati. Chen Qin dan yang lainnya memiliki hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Yeyuan masih sangat mendominasi menghadapi seorang ahli rilem dao mendalam yang kedalamannya tidak dapat dipahami. Jika dia membuat marah orang tua ini, seluruh tanah suci Crimson Afterglow harus dimakamkan bersama. Di depan dao mendalam rilem, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Luotong terperangkap dalam momentum Yeyuan yang mengesankan dan benar-benar berkeringat dingin. Dia menatap Yeyuan, ingin melihat sedikit panik dari mata Yeyuan. Namun, dia kecewa. Di mata Yeyuan tidak ada sedikitpun rasa takut. Sebagai gantinya, itu membawa penghinaan tebal dari seorang raja. Jelas, Yeyuan benar-benar tidak memikirkan dia dan kakek Sun, dan dia tidak bermain gertakan. Untuk berani melakukannya, Yeyuan bodoh atau benar-benar memiliki ketergantungan. Mungkinkah benar-benar ada beberapa hubungan antara Yeyuan dan Tuan? Tiba-tiba, Luotong sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah secara dramatis. Orang ini, bukankah putra Tuan? Bukan. Semakin banyak Luotong berpikir, semakin dia merasa bahwa kemungkinan ini sangat besar. Guru membuatnya berkeliling di daerah ini. Selanjutnya, waktunya dibatasi, mungkinkah untuk menciptakan pertemuan nasib ini? Selain mengajarinya, guru bahkan membimbing pemuda ini di depannya. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan mengapa Yeyuan akrab dengan seni staf langit dan bumi sedemikian rupa? Setiap gerakan dan sikap Luotong tidak bisa melepaskan kekuatannya di depan Yeyuan. Mungkinkah, kamu putra Tuan? Luotong bertanya dengan lemah. Yeyuan membeku, dan kemudian tidak bisa menahan tawa segera setelah dia berkata, untuk berpikir bahwa kamu dapat datang dengan itu. Jangan menebak dengan liar lagi. Ingin tahu siapa aku? Kembali dan tanyakan pada Tuanmu dan kamu aku tahu. Uh, Tuanmu, apakah dia baik-baik saja saat ini? Dalam kata-kata Yeyuan membawa emosi yang sangat rumit. Luotong tidak bisa menahan diri ketika dia melihatnya. Yeyuan bertanya kata-kata ini seperti mengenang seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Baru saja, dia jelas melihat setitik tetesan kristal di mata Yeyuan. Meskipun Yeyuan mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dia masih melihatnya. Ini benar-benar mengungkapkan sentimen sejati seseorang. Tapi umur Yeyuan, bagaimana ini mungkin? Luotong bingung sekarang dan menjadi lebih curiga tentang identitas Yeyuan. Tapi dia benar-benar agak takut dengan ancaman Yeyuan sekarang. Kondisi guru tidak terlalu baik. Dia memiliki batasan yang diberlakukan kepadanya oleh seseorang dan tidak dapat memecahkannya selama ini. Dia telah berada dalam pengasingan tertutup selama beberapa tahun ini. Sangat sulit bagi orang luar untuk bertemu dengannya sekarang, Luotong menjawab. Ekspresi Yeyuan berubah, tetapi dia menghela nafas lagi dengan sangat cepat dan mengirimkan suaranya ke Luotong, kamu kembali. Ingin tahu siapa aku? Tanyakan pada Tuhanmu, dan kamu akan tahu. Ketika kamu melihatnya, tolong beri dia salamku. Jika dia ingin datang dan menemuiku, katakan padanya untuk tidak datang. Kau memberi tahunya? Ketika saat yang tepat datang, aku akan pergi dan menemukannya. Beberapa kata secara alami tidak bisa diucapkan di depan begitu banyak orang. Meskipun Luotong ini sedikit mendominasi, orang bisa mengatakan bahwa Dongfei yang seharusnya menaruh harapan besar padanya. Kalau tidak, ia juga tidak akan mengirim pelayan Dao mendalam tingkat ketiga untuk membawanya berkeliling. Karena itu, Luotong ini harus dapat dipercaya. Luotong memiliki pandangan yang tidak pasti dan bertanya, kamu benar-benar mengenal tuanku. Teman lama tuanku, aku telah melihat sebagian besar dari mereka, tetapi aku belum pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu, bocah ini, benar-benar tidak akan menyerah. Kamu juga tidak perlu menyelidiki aku lagi. Aku tidak akan memberi tahumu. Ingin tahu? Lebih baik tanyakan pada Dongfei yang juga, esensi surga dan bumi staff seni terletak pada kata-kata ini, surga dan bumi. Saat seni staff dilepaskan, Anda surga dan bumi, menguasai hamparan langit dan bumi. Teknik staff Anda hanya memperoleh bentuk, tetapi itu belum mendapatkan artinya. Masih terlalu kurang. Bab 823. Ekspresi kakek Sun berubah, dan dia berseru kaget, kamu benar-benar mengatakannya persis sama dengan guru. Guru membuatnya keluar untuk meredam teknik staffnya karena dia tahu bahwa teknik staff Tuan Muda Lu Tong belum mendapatkan maksud sebenarnya. Jadi perjalanan ini adalah untuk mencari titik terobosan. Lu Tong heran ketika dia mendengar itu dan berkata, apa yang kamu katakan? Guru membuat saya keluar untuk menantang para jenius muda karena alasan ini. Kakek Sun menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar. Ini adalah penilaian guru terhadap Anda secara pribadi. Hanya saja dia mengatakan ingin membiarkan Anda memahami diri sendiri, itu sebabnya ia tidak memberi tahu Anda. Anak muda ini sangat aneh. Lu Tong menatap Yeyuan, tatapannya menunjukkan tampilan yang rumit. Pemuda ini jelas sekitar usia yang sama dengan dia, tetapi perilaku seperti penatua itu benar-benar cukup menakutkan. Tapi pada titik ini, Lu Tong tidak lagi meragukan kekaguman Yeyuan. Untuk dapat mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan tuannya, ini bukanlah yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Oke, aku akan kembali dan bertanya pada guru segera. Jika aku tahu kau berbohong padaku, seluruh tanah sucimu harus bersiap untuk kehancuran. Lu Tong mendengus dingin, menyingkirkan staff, dan pergi. Kakek Sun juga mengikuti di belakang. Sosok dua orang secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Melihat lelaki tua yang tak terduga itu pergi, semua orang menghela nafas lega juga. Tekanan yang diberikan Kakek Sun kepada mereka terlalu serius. Saraf mereka tegang sangat erat, tidak berani mengendur sama sekali. Namun, tatapan para tetua menatap Yeyuan dengan menjadi agak rumit. Kekuatan Kakek Sun setidaknya tingkat kedua dao mendalam, mungkin bahkan tingkat ketiga dao mendalam, tapi dia menyebut Master Luotong sebagai Master Waktu dan lagi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Master Luotong jelas tak terduga. Tapi mendengar artinya dalam kata-kata Yeyuan, dia sebenarnya kenalan lama dengan Dong Fei yang itu. Ini juga terlalu aneh. Tetapi bagi mereka, ini tampaknya tidak penting. Tanpa ragu, Yeyuan melindungi Crimson Afterglow Holy Land. Ini sudah cukup. Kekuatan Yeyuan yang lebih tangguh, masa depan Crimson Afterglow Holy Land yang lebih cerah di masa yang akan datang juga. Dan mereka, keluarga-keluarga ini, jelas juga akan menerima manfaat bersamanya. Penampilan Luotong dan Kakek Sun membawa pergolakan besar ke wilayah Valian Putih. Hampir semua tanah suci disapu oleh mereka. Beberapa tanah suci yang tidak memiliki mata bahkan diajarkan pelajaran yang baik oleh Kakek Sun, melumpuhkan tetua rilem paseles. Jenius muda itu juga dipukuli dengan cukup buruk oleh Luotong. Beberapa bahkan lumpuh. Satu-satunya yang tetap benar-benar utuh adalah Crimson Afterglow Holy Land. Setelah kejadian ini, prestisi Yeyuan di Crimson Afterglow Holy Land naik tak terduga. Dan pil obat yang disuling Yeyuan membantu para jenius muda tanah suci berhasil memecahkan kemacetan. Orang yang menerima manfaat terbesar di antara mereka sebenarnya adalah Wu Jiantong. Yeyuan membantunya untuk memurnikan pil pencerahan roh kelas Transcendent. Setelah dia mengkonsumsinya, dia menerobos belenggu dengan sangat cepat dan mencapai alam pencerahan surga. Wu Jiantong tahu bahwa itu dia tidak akan mengejar jejak Yeyuan dalam hidup ini, bahkan jika dia menerobos ke alam pencerahan surga. Setelah ini, Crimson Afterglow Holy Land memasuki periode yang relatif tenang. Dan Yeyuan sendiri juga tidak menyadari bahwa bahaya besar saat ini di tengah-tengah pembuatan bir. Saat ini, di kota Fastsun wilayah Great Siang yang jauh, Zhou Yan akhirnya mendapat kabar Yeyuan yang ia tunggu-tunggu. Kamu mengatakan bahwa Yeyuan yang asli sebenarnya menjadi tuan muda dari tanah sembilan tingkat suci dalam waktu sekitar satu tahun. Selain itu, kekuatannya sudah sebanding dengan seniman bela diri rilem pencerahan surga. Kamu yakin bahwa kamu tidak bercanda? Mendengar berita ini, suasana hati Zhou Yan jelas tidak begitu baik. Punggawa, Zhou Yu, yang diutus olehnya berkata dengan hati-hati, benar sekali. Orang yang dikirim bawahan ini merendah di tanah suci Afterglow Crimson selama satu bulan. Tuan muda baru mereka adalah Yeyuan yang tuan muda dia masih berencana untuk menangkap Yeyuan ini kembali hidup-hidup pada waktu itu, tetapi bahwa Yeyuan tidak tahu metode apa dan benar-benar menaklukkan naga banjir hitam di lingkaran besar tier 8 yang berada di ambang transformasi menjadi naga. Dia sama sekali tidak cocok. Karena itu, itu sebabnya dia tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir panjang. Naga banjir hitam di lingkaran besar tingkat 8. Anda yakin bahwa informasi ini tidak salah? Atas dasar apa dia, alam tanpa batas, harus membawa naga banjir hitam di lingkaran besar tingkat 8 di bawah kendalinya. Zhou Yan berkata dengan tak percaya. Zhou Yu berkata, ketika bawahan ini mendengar berita ini, reaksi saya persis sama dengan tuan muda. Tetapi masalah ini memang benar. Pada hari Yeyuan menggantikan posisi itu, ia mengalahkan yang terkuat dari tujuh putra suci dalam satu bergerak, lalu mengeluarkan naga banjir hitam. Semua orang di Crimson Afterglow Holy Land melihat adegan ini. Tidak bisa dipalsukan. Wajah Zhou Yan gelap seperti air dan tiba-tiba tak tertahankan dalam hatinya. Tidak tahu mengapa, hati nuraninya benar-benar menghasilkan sedikit ancaman. Ketika dia melihat Yeyuan di alam bawah, Yeyuan masih hanya seorang seniman bela diri jiwa laut. Berapa banyak waktu yang telah berlalu di sini, Yeyuan benar-benar dibudidayakan ke alam tanpa batas dengan kecepatan kilat. Selain itu, dia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surga pencerahan alam. Pada tingkat ini, Yeyuan mengejar dia juga bukan sesuatu yang mustahil. Terkalahkan oleh udik seperti Yeyuan, Zhou Yan benar-benar tidak mengizinkannya. Selain itu, Yeyuan bahkan saingan cintanya yang terbesar. Dua tahun ini, Zhou Yan sering melihat kerinduan dan ekspresi penuh kasih sayang di wajah Yue Mengli. Ini sangat melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Siapapun di dunia ini bisa melampaui dia, Zhou Yan. Hanya Yeyuan yang tidak bisa. Awalnya, Zhou Yan tidak mementingkan Yeyuan sama sekali. Tetapi mendengar berita ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi orang asli ini dengan jujur. Kecepatan peningkatan Yeyuan terlalu mengkhawatirkan. Zhou Yu, lakukan perjalanan bersamaku ke Crimson Afterglow Holy Land. Zhou Yan terdiam untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, Ya, Tuan Muda, Zhou Yu sangat akrab dengan Zhou Yan. Ketika dia mendengar berita ini, dia tahu bahwa Yeyuan pasti tidak akan selamat. Oleh karena itu, mendengar perintah Zhou Yan ini, dia juga tidak terkejut sama sekali. Di sebuah pulau kecil di suatu tempat di alam surgawi, pemandangannya sangat indah, memberi orang perasaan surga dunia lain. Di pulau itu adalah puncak kecil. Di puncak kecil adalah sebuah pavilion. Sebuah meja batu diletakkan di pavilion. Dua ujung meja batu duduk seorang pria parubaya dan seorang pria tua, saat ini bermain go. Orang tua itu bermain hitam, meletakkan sepotong, dan berkata dengan tawa keras, Sung Zizen, kamu kalah lagi. Dalam sepuluh hari ini, kamu tidak memenangkan satu pertandingan. Bagaimana Raja Jiwa Beladiri Surgawi yang ditinggikan menjadi seseorang lemah dan kemudian terobsesi dengan go. Ini tidak seperti kamu. Pria parubaya itu sebenarnya adalah Raja Jiwa Beladiri Dewa legendaris, Sung Zizen. Sung Zizen berkata sambil tersenyum, tidak tahu kenapa, aku terus merasa gelisah baru-baru ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia berkata, kultivasi mencapai milikmu dan batasku dapat mencampuri Surgawi Dao. Kau dipukul dengan inspirasi tiba-tiba seperti ini, mungkin benar-benar ada beberapa peristiwa besar yang akan datang. Sung Zizen menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, beberapa tahun ini, arus bawa alam Surgawi mengalir. Saya khawatir bahwa tak lama, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Pada saat itu, kemungkinan akan sulit bagi Anda dan saya untuk melarikan diri pusaran ini juga. Pria tua itu menghela nafas sedikit dan berkata, pada tingkat kami, hati kami tidak lagi dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu terhadap hal-hal sekuler ini. Terlepas dari dewa alam, apalagi yang masih bisa menggerakkan hatimu dan hatiku. Bab 824 Mungkinkah ada telur yang tidak terputus ketika sarangnya benar-benar hancur? Dulu, betapa mulianya pembangkit tenaga dewa alam. Tidakkah mereka berubah menjadi abu juga dalam semalam? Bagaimana kamu dan aku bisa lepas dari pusaran era ini? Kata Zhong Zizen. Omong-omong, balai pengobatan raja mengubah pemilik semalam, yang sama membingungkan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu alasannya juga. Sepertinya alam surgawi ini benar-benar memiliki sejumlah hal yang Anda dan saya tidak dapat lakukan. Kontrol, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Ekspresi Zhong Zizen sedikit berubah tetapi menganggup tanpa daya juga. Saat itu, riak menyebar di ruang di depan dua orang. Sebuah derek kertas pucat kuning menembus celah dan tiba di depan Zhong Zizen. Derek kertas mengepakkan sayapnya seolah mengatakan sesuatu kepada Zhong Zizen. Sepertinya kamu punya tamu di sini. Diri lama ini akan pergi sekarang, kata lelaki tua itu. Zhong Zizen melambaikan tangannya dan berkata, Minum tes sebentar, aku akan segera kembali. Kehilangan begitu banyak hari berturut-turut, aku setidaknya menang satu putaran. Selesai berbicara, Zhong Zizen berjalan keluar dan langsung menghilang di tempat. Di luar pulau, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di samping, tampak sangat hormat. Jika orang luar tahu, itu pasti akan membuat rahang mereka menyentuh tanah. Orang tua ini adalah penatua pertama perusahaan perdagangan takdir surga yang memberi Ye Yuan token emas, dia juga ahli ke-8 Dao mendalam. Tetapi menghadapi raja bela diri jiwa, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tiba-tiba, serangkaian distorsi yang dipancarkan dari ruang. Seorang pria parubaya perlahan keluar dari kehampaan. Perusahaan perdagangan Heaven's Destiny Li Yao memberi hormat kepada Raja Jiwa Surgawi Marsial. Penatua pertama membungkuk rendah dan berkata. Zhong Zizen memiliki kedua tangan di belakang punggungnya ketika dia berkata dengan dingin, Bicara lah, beberapa hari ini, suasana hatiku tidak terlalu baik. Jika kamu tidak memberi aku alasan yang tepat, jangan salahkan aku karena akan menemukan Zuo Yu Hai untuk mendapatkan akun. Meskipun rata-rata alchemipat milik Zhong Zizen sangat terampil, orang-orang yang menemukannya untuk memperbaiki pil sangat sedikit. Temperamennya sangat eksentrik, dan dia jarang bergerak juga. Mengganggunya, dia bahkan akan bergerak untuk membunuh orang. Selain itu, dia tidak perlu memberikan alasan sama sekali. Pada saat itu, pil obat tidak disuling, dan orang itu kehilangan nyawanya yang kecil. Zuo Yu Hai Zhong Zizen bicarakan adalah secara alami ketua-ketua perusahaan perdagangan surga. Li Yao tahu bahwa untuk Zhong Zizen menunjukkan dirinya dan bertemu secara pribadi kemungkinan besar karena wajah ketua-ketua. Tapi hati Li Yao berdebar kencang ketika dia mendengar kata-kata Zhong Zizen. Beruntung apa? Mengapa dia kebetulan memilih waktu ketika bintang jahat ini sedang dalam suasana hati yang buruk? Sebenarnya, orang yang meminta perusahaan perdagangan surga takdir kita untuk membawa berita ini adalah Tuan Muda Tanah Sembilan Tanah Putih Peringkat Valian, bernama Ye Yuan. Dia mengatakan bahwa dia adalah kenalan lama yang mulia dan selama kita membawa berita itu, Milor pasti akan setuju untuk memperbaiki pil obat untuknya, kata Li Yao dengan hormat. Kata-kata Li Yao langsung menjual Ye Yuan keluar. Menghadapi kekuatan seperti Raja Surgawi bela diri jiwa, Li Yao tidak punya pilihan selain menanggapi dengan hati-hati. Oleh karena itu, makna dalam kata-katanya adalah bahwa Heaven's Destiny Trading Company sebenarnya hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan kata-kata. Yang lain, mereka sama sekali tidak bertanggung jawab. Jika bukan karena daya tarik dari dua jenis formula pil Ye Yuan yang terlalu besar, dan juga ingin berteman dengan jenius alchemipat masa depan ini, bagaimana mungkin Li Yao, penatua pertama ini, mungkin datang untuk berkunjung secara resmi ke Zhong Zizhen secara pribadi. Mendengar kata-kata Li Yao, alis Zhong Zizhen bersatu sekali lagi, apakah Anda semua merasa bahwa kursi ini sangat bebas dan akan menjadi kenalan lama dengan Tuan Muda dari Sembilan Tanah Suci? Tapi aku cukup penasaran, jenis apa manfaat bahwa apapun yang diberikan Tuan Muda, untuk benar-benar dapat mengundang Anda untuk datang untuk menemukan saya secara pribadi. Perasaan bahaya besar muncul dari lubuk hatinya. Sangat jelas, Zhong Zizhen benar-benar marah. Ekspresi Li Yao berubah, dan dia diam-diam mengutuk Ye Yuan di dalam hatinya. Benar-benar dirasuki oleh hantu, untuk benar-benar percaya bahwa Ye Yuan akan akrab dengan Raja Surgawi Bela diri jiwa. Ketika Zhong Zizhen mendengar nama Ye Yuan, dia tidak memiliki reaksi sama sekali tetapi malah menjadi sangat marah. Tapi dia setuju untuk melakukan perjalanan ini dengan jelas memendam beberapa harapan kebetulan juga. Talenta Ye Alchemipa terlalu aneh. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari para jenius muda biasa. Hanya berdasarkan ini, dia mungkin benar-benar tahu Raja Jiwa Surgawi Marsial. Mungkin, Ye Yuan bahkan merupakan penerus Song Zizhen. Tampaknya sekarang benar-benar banteng. Seluruh perusahaan perdagangan takdir surga ditipu oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin Raja Jiwa Surgawi Bela diri yang agung dapat menyuling pil untuk Tuan Muda Tanah Sembilan Tanah Suci yang tidak penting? Li Yao buru-buru membungkukkan tubuhnya rendah dan berkata, Tenangkan amarahmu, yang mulia. Dia berkata untuk membiarkan saya membawa hukuman untuk Milord. Selama Milord mendengarnya, Anda pasti setuju untuk membantunya memperbaiki pil. Song Zizhen berkata dengan tidak sabar, Skram, kursi ini tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan sampah Anda. Selesai berbicara, ruang menjadi bengkok sekali lagi. Song Zizhen berbalik dan hendak pergi. Li Yao panik, jika Song Zizhen pergi, perusahaan perdagangan takdir surga akan mengacaukannya di kedua ujungnya. Ye Yuan ini bisa mengeluarkan dua jenis formula pil yang menantang surga secara acak. Jelas, stoknya tidak sedikit. Begitu dia menyinggung Ye Yuan, lupakan transaksi yang kali ini gagal, mungkin akan benar-benar gagal di masa depan juga. Kembali untuk menggantungnya di pohon sebelum kubur, mengetahui hati seseorang selamanya. Mungkinkah bocah itu membohongiku? Li Yao mendapat ide cerdas dalam keadaan darurat dan mengerutu pelan. Dia percaya bahwa dengan kemampuan pendengaran Raja Jiwa Surgawi Marsial, dia terikat untuk dapat mendengar kalimat ini. Jika dia masih tidak bereaksi, maka dia bisa pergi begitu saja. Sebenarnya, Li Yao juga menyembunyikan mood untuk melakukan usaha hujan es. Dia tidak menyangka bahwa dengan dia mengerutu seperti ini, sosok Song Zizhen menjadi kaku dan ruang kembali normal. Apa yang kamu katakan tadi? Katakan sekali lagi, Song Zizhen mengerutkan alisnya dan berkata. Membalas yang mulia, kata-kata yang dibawakan pemuda untukku adalah, kembali untuk menggantungnya di pohon sebelum kubur, mengetahui hati seseorang selamanya. Li Yao buru-buru berkata. Ekspresi Song Zizhen jatuh, ekspresi yang sangat rumit terlihat di tatapannya. Setelah terdiam beberapa saat, Song Zizhen tiba-tiba bertanya, kamu yakin orang yang membuatmu menyampaikan pesan ini adalah Tuan Muda Pangkat Sembilan Tanah Suci. Li Yao menganggup dan berkata, sangat yakin. Hanya saja pemuda ini tampaknya sangat berbeda dari para jenius biasa. Oh, berbeda dalam hal apa? Mari kita dengarkan. Ekspresi Song Zizhen sudah kembali normal. Li Yao tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan juga. Tapi melihat Song Zizhen bertanya, Li Yao tidak berani menyembunyikannya, secara kasar membahas masalah Ye Yuan sekali. Informasi Ye Yuan, perusahaan perdagangan takdir surga telah mengikuti dengan minat selama ini. Karena itu, penatua pertama sangat mengenalnya. Mendengarkan sampai akhir, Song Zizhen tiba-tiba berkata, tinggalkan obat-obatan roh, Anda sudah bisa pergi. Li Yao terkejut dan agak belum pulih kembali. Song Zizhen menarik wajah panjang dan berkata, tidak mendengarnya. Li Yao bergidik di seluruh, buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Song Zizhen. Song Zizhen menerima cincin penyimpanan, berbalik, dan pergi. Apa latar belakang yang dimiliki Ye Yuan ini, untuk benar-benar dapat membiarkan Raja Beladiri Jiwa-jiwa setuju untuk memperbaiki pil untuknya. Selanjutnya, pil penyulingan Raja Beladiri Dewa Jiwa sangat mahal. Harganya bahkan mungkin sebanyak beberapa kali dari pil obat. Kali ini, Raja Beladiri Jiwa surgawi sebenarnya bahkan tidak membuka mulutnya untuk membebankan harga. Li Yao berkata dengan heran. Dalam kesan Li Yao, Ye Yuan menjadi lebih tertutup dalam misteri. Sosok Song Zizhen muncul di pavilion sekali lagi. Sangat lambat. Benar-benar tidak berpikir bahwa kamu akan bertele-tele dengan orang-orang, lelaki tua itu menyesap teh sambil berkata sambil tersenyum pada saat yang sama. Song Zizhen tersenyum pahit dan berkata, Song Kyuyu, tidak membuatmu ketinggalan kali ini. Ayo bertarung lagi lain kali. Pria tua itu sedikit terkejut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menganggup kepalanya, dia segera pergi. Setelah orang tua itu pergi, Song Zizhen melihat kekejauhan dan berkata dengan agak linglung, kamu kembali. Bab 825. Di punggung bukit di perbatasan Crimson Afterglow Holy Land, beberapa sosok memandang kekejauhan. Tuan muda, zombie-zombie ini muncul dari dewa yang tahu di mana. Masing-masing dan setiap kekuatan mereka sangat hebat. Kapanpun malam tiba, mereka akan keluar dengan kekuatan penuh dan menimbulkan kekacauan di kota-kota terdekat. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, mereka telah menghancurkan tiga kota. Tak satu pun dari penguasa kota dari tiga kota ini yang beruntung dapat melarikan diri. Saat ini, semua orang di wilayah ini dalam keadaan panik. Yang berbicara adalah sesepu paseles rilem, bernama Wang Zan, yang juga orang yang bertanggung jawab atas area yang luas, dengan status yang kurang lebih sama dengan Yang Sen. Dalam setengah bulan ini, pemberontakan zombie tiba-tiba meletus di luar perbatasan posisi barat laut Crimson Afterglow Holy Land. Setiap kali malam tiba, puluhan ribu zombie akan melakukan pembantaian di mana-mana, membunuh orang yang terlihat. Wang Zan mengorganisir sekelompok besar seniman bela diri untuk datang dan membunuh zombie ini. Hasilnya adalah mereka kembali dalam kekalahan total dengan korban besar. Itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Tanah Suci. Mendengar permohonan Wang Zan untuk meminta bantuan, Ye Yuan juga merasa bahwa pemberontakan zombie kali ini juga agak tidak biasa. Karena itu, dia menyatukan Wu Xiyuan dan Black Queen dan datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Omong-omong, sejak setelah Wu Xiyuan melihat Black Queen, dia tidak lagi memiliki kesetiaan terhadap Ye Yuan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia kehabisan kekuatan keluarga Wu, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Black Queen. Ye Yuan bisa menaklukkan binatang iblis yang kuat seperti ini, apalagi yang dia tidak yakin. Berdiri di atas bukit ini dapat memindai jauh kekejauhan pada situasi di dekatnya. Tapi saat itu siang hari bolong. Zombie-zombie itu pergi bersembunyi di tempat yang dewa tahu, bahkan jejak mereka pun tidak terlihat. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa kejahatan Yinki di bentangan besar daerah sekitar sangat berat. Apa yang dikatakan Wang Zan jelas tidak salah. Ye Yuan bahkan pergi ke tiga kota yang hancur sebelum ini. Di sana hanya ada api penyucian di bumi. Bahkan Ye Yuan, orang seperti ini yang memiliki pengalaman yang sangat kaya, tidak bisa menahan diri untuk terlihat tersentuh karenanya. Dia juga diam-diam memutuskan untuk menghilangkan zombie ini. Menurut pengamatan selama dua hari ini, zombie ini tampaknya sengaja memperluas wilayah mereka. Jika terus berkembang sesuai dengan tren semacam ini, seluruh tanah suci Crimson Afterglow kemungkinan akan dijerumuskan ke dalam jurang penderitaan. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Wang Zan kaget. Dengan hati-hati mengingat proses jenazah yang terjadi, sepertinya memang benar begitu. Ini, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kita belum melihat, tetapi dalam gelombang ini, pasti ada mayat bumi tingkat delapan. Wang Zan tidak bisa membuat keputusan. Ye Yuan terdiam sesaat, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, gelombang mayat meletus dengan sangat tiba-tiba. Selain itu, sangat terkontrol. Aku merasa, ada seseorang yang memanipulasi zombie ini di belakang. Ekspresi Wang Zan berubah, dan dia berkata, Tuan Muda, skala mayat seperti itu, seberapa kuat-kekuatan yang diperlukan seseorang untuk dapat memanipulasinya. Dugaan seperti ini, bukan. Sangat jelas, dia merasa bahwa dugaan Ye Yuan agak tidak masuk akal. Wang Zan yakin benar-benar ada zombie tingkat delapan dalam gelombang mayat ini. Selain itu, skala gelombang mayat ini sama sekali bukan apa yang bisa dimanipulasi oleh seniman bela diri biasa. Ye Yuan sebenarnya curiga ada yang memanipulasi di belakang. Kemungkinan seperti ini terlalu rendah. Mengenai pertanyaan Wang Zan, Ye Yuan tidak memperhatikannya dan berkata sambil tersenyum, memanipulasi zombie ini tidak perlu memiliki bidang kultifasi yang sesuai dengan mereka. Selama metodenya tepat, seniman bela diri bahkan dapat menyeberang ke mengendalikan zombie. Tiba-tiba, beberapa titik hitam kecil di langit mendekat dari jauh. Beberapa siluet mendarat di bukit ini juga. Seorang seniman bela diri yang terlihat seperti seorang pemuda melirik trio Ye Yuan dan berkata dengan jijik, Heh, Crimson Afterglow Holy Land Anda benar-benar tidak kompeten untuk benar-benar memiliki gelombang mayat berskala besar meletus, menyebabkan Cloud Holy Watch Tower Holy Land untuk menderita bersamanya juga. Sungguh tidak masuk akal. Usia pemuda ini belum tua dan benar-benar memiliki kekuatan rilem surga pencerahan puncak. Ketika Wang Zhan melihat pemuda ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Tuan Muda Wei Cheng, kata-katamu sedikit berprasangka. Daerah ini berada di perbatasan empat tanah suci kita. Bagaimana ini disebabkan oleh tanah suci Crimson Afterglow kita? Wang Zhan berkata dengan marah. Pemuda ini di depan mereka adalah tuan muda dari tanah suci menara pengawal yang berdekatan yang disebut Wei Cheng. Setelah Ye Yuan mengambil posisi bangsawan muda ini, meskipun dia belum melihat sebelum tuan muda tanah suci lainnya, dia telah mendengar sebelum nama Wei Cheng ini. Meskipun Cloud Watch Tower Holy Land juga merupakan tanah suci peringkat 9, kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan tanah suci Crimson Afterglow. Wei Cheng ini adalah orang jenius nomor satu di Cloud Watch Tower Holy Land yang dilantik oleh Lord Holy Cloud Watch Tower Holy Land tahun lalu. Kekuatannya sangat luar biasa. Sebagai perbandingan, generasi junior Crimson Afterglow Holy Land jauh lebih buruk. Oleh karena itu, mereka terus mengulur-ulur dan tidak menunjuk seorang tuan muda, sampai penampilan Ye Yuan. Mendengar Wang Zhan menjelaskan, Wei Cheng berkata dengan mendengus dingin, menggunakan pembenaran diri dalam pembenaran diri. Daerah ini adalah wilayah di mana gelombang jenazah meletus paling ganas. Anda tidak memberi tahu saya bahwa daerah ini bukan milik Anda batas Crimson Afterglow Holy Land. Cloud Watch Tower Holy Land kami yang datang sekarang adalah untuk membantu Anda. Anda mengatasi bahaya, dan kalian benar-benar memiliki sikap seperti itu. Sepertinya kita agak campur tangan. Ayo pergi. Ekspresi Wang Zhan berubah, dan dia buru-buru maju, ingin menghentikan pihak lain. Namun terhenti oleh Ye Yuan yang berkata dengan dingin, biarkan dia pergi. Wang Zhan agak diletakkan di tempat dan berkata dengan lembut, Tuhan muda, jenazah kali ini terlalu besar. Mungkin bukan apa yang bisa kita, tanah suci tunggal, mampu pecahkan. Tetapi ketika kata-kata ini mendarat di telinga Wei Cheng, alisnya terangkat, dan dia berkata dengan nada mengejek, Baik, ramah, aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau adalah Crimson Afterglow Holy Land yang baru diangkat sebagai Realm Boundless Realm Young Lord. Semuanya mengatakan bahwa Crimson Afterglow Holy Land menurun dari hari ke hari. Melihatnya sekarang, memang itulah masalahnya. Seniman bela diri Boundless Realm kecil-kecil sebenarnya ditunjuk sebagai Tuan Muda. Benar-benar memalukan. Saat Wang Zhan mendengar, wajahnya memerah-merah. Dia telah dipenjara di perbatasan selama ini. Meskipun dia sadar akan hal-hal yang terjadi di Tanah Suci, sebagian besar dari pendengaran. Menuju Tuan Muda Alam tanpa batas ini, dia sebenarnya cukup tidak setuju dalam hatinya. Dihina secara verbal oleh Tuan Muda Tanah Suci lainnya pada saat ini, dia merasa sangat terpengaruh seperti dia telah mengalaminya sendiri dan merasa bahwa hal itu sangat memalukan. Hehehe, aura Tuan Muda Wei Cheng agak tidak stabil. Sepertinya masih ada memar di wajahmu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya kamu diajarkan pelajaran oleh seseorang. Oh, benar, dengar bahwa lelaki tua dan seorang pemuda datang ke wilayah Valian Putih beberapa waktu lalu untuk menantang para jenius muda wilayah Valian Putih. Luka di wajah Tuan Muda Cheng Wei tidak akan dilakukan oleh mereka, kan? Wu Si Yuan yang tidak berbicara di samping selama ini diejek pada saat ini. Ekspresi Wei Cheng tenggelam ketika dia mendengar itu. Dia tanpa sadar mengingat gambar staff yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Memar di wajahnya ditinggalkan tepat oleh Luotong. Sebelum Luotong dan Kakek Sun datang ke Crimson Afterglow Holy Land, di mana mereka tiba tepatnya adalah Cloud Watchtower Holy Land. Wei Cheng yang dinilai tak terkalahkan di dunia yang sama sebenarnya dipukuli di kepala babi oleh Luotong. Meskipun waktu sudah hampir sebulan berlalu, Memar di wajahnya belum pulih. Ini adalah penghinaan terbesar Wei Cheng dalam hidupnya, tapi dia memiliki bekas luka yang langsung dibelah oleh Wu Si Yuan. Kurang ajar, kekuatan anak muda itu tidak terduga. Tuan Muda Wei Cheng hanya menyerah karena pikirannya mengembara sesaat. Wu Si Yuan, jangan mencemarkan nama baik Tuan Muda Wei Cheng. Jika Anda memiliki kemampuan, Biarkan alam Tuan Muda tanpa batas ini dari Anda pergi cobalah melawannya. Mengecam seorang tetua paseles rilem yang berada di belakang Wei Cheng. Hahaha, ketika Wu Si Yuan mendengar kata-kata penatua itu, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah vampir China, juga dikenal sebagai Jiangxi. Mereka seperti persilangan antara zombie barat dan vampir. Mereka adalah mayat yang melompat-lompat karena kaki mereka tidak dapat menekup dari rigor mortis dan mereka minum darah manusia. Banyak film lama Hong Kong tentang mereka. Bab 826 Apa yang Anda tertawakan? Kata Wei Cheng dengan ekspresi suram. Menertawakan apa? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Luotong itu datang ke wilayah Valian Putih kita untuk berlatih. Mungkinkah kamu berpikir dia tidak akan datang ke Crimson Afterglow Holy Land? Dia sudah dikalahkan Tuan Muda musuh lama, tapi kalian ingin Tuan Muda pergi bertarung dengannya? Bukankah itu sangat menggelikan? Wu Si Yuan berkata dengan tawa yang tulus. Apa yang kamu katakan? Tuan Muda Alam tanpa batas ini dapat mengalahkan Luotong itu. Wu Si Yuan, apakah kamu menganggapku, Wei Cheng, untuk menjadi orang bodoh? Kata Wei Cheng dengan senyum dingin. Dia terlalu akrab dengan kekuatan Luotong itu. Meskipun wilayah kultifasinya sedikit lebih tinggi daripada Luotong, di depan Luotong, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikitpun. Hanya setelah melihat Luotong, Wei Cheng tahu apa yang disebut jenius sejati. Tapi sekarang, Wu Si Yuan mengatakan bahwa Ye Yuan mengalahkan Luotong. Ini hanya lelucon terbesar di dunia. Luotong adalah rana utama penuh yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Selain itu, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Agar Ye Yuan ingin mengalahkannya, kemungkinan itu tidak ada sama sekali. Heh, apakah kamu percaya atau tidak itu terserah kamu? Crimson Afterglow Holy Land kami secara pribadi menyaksikan kejadian ini dari atas ke bawah. Mungkinkah itu masih palsu? Wu Si Yuan berkata dengan jijik. Wei Cheng jelas tidak percaya, tapi Wu Si Yuan dengan mudah memanggil nama Luotong. Jelas, Luotong sudah pernah ke Crimson Afterglow Holy Land. Tapi Ye Yuan benar-benar tanpa cedera saat ini, tanpa disadari membuat Wei Cheng menjadi agak tidak pasti. Berbicara secara logis, Luotong pergi ke Crimson Afterglow Holy Land setelah Cloud Watch Tower Holy Land. Jika Ye Yuan benar-benar bertukar pukulan dengan Luotong, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan luka di tubuhnya. Begitukah? Entah itu bagal atau kuda, seret jalan-jalan, dan kamu akan tahu. Hati Wei Cheng bergerak dan melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Kedua belah pihak adalah tiga lawan tiga sekarang. Dengan dua tetua lainnya, mengikat kedua lainnya, itu semudah membalikkan tangan seseorang untuk merasakan kedalaman Ye Yuan. Saat berbicara, Wei Cheng sudah bergegas menuju Ye Yuan dengan kecepatan ekstrim. Hati-hati, tuan muda. Meskipun Wang Zhan agak tidak setuju dengan Ye Yuan, Ye Yuan adalah tuan muda Crimson Afterglow Holy Land. Bagaimana dia bisa diganggu oleh orang luar? Tetapi sosoknya belum bergerak ketika itu ditahan oleh Wu Xi Yuan. Wu Xi Yuan, apa yang kamu lakukan? Wang Zhan memelototi Wu Xi Yuan dan berkata, Sangat jelas, dia sangat tidak puas dengan cara Wu Xi Yuan dalam melakukan sesuatu. Tuan muda menghadapi bahaya, bagaimana mereka bisa memandang dengan tangan terlipat? Lihat saja, tuan muda kita ini bukan manusia biasa. Bagi Wei Cheng yang ingin menggertaknya, ini masih dini. Wu Xi Yuan berkata sambil tersenyum. Mengaum. Sosok Wei Cheng masih 80 kaki jauhnya dari Ye Yuan ketika naga banjir hitam tiba-tiba muncul di antara dia dan Ye Yuan. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Wei Cheng dengan paksa menghentikan sosoknya. Melihat Black Queen, wajah tiga orang Cloud Watchtower Holy Land berubah drastis. Untuk berani menyinggung guru, pantas mati. Black Queen berkata dengan dingin. Lupakan saja, Black Queen. Tidak perlu tawar-menawar dengannya, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Tekanan dari lingkaran besar tier 8 yang keluar, Wei Cheng merasa berada di ambang kematian. Tapi yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa naga banjir hitam ini benar-benar memanggil Ye Yuan sebagai tuan. Rilem tanpa batas benar-benar membawa serta lingkaran besar tier 8 binatang buas iblis. Ini, ini juga agak terlalu boros, kan? Ya tuan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Black Queen mundur ke satu sisi dengan patuh. Mata Wei Cheng melebar, ini adalah lingkaran hamba tier 8 yang hebat. Lupakan dia, bahkan jika itu adalah Dewa Suci, sangat sulit untuk mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Sebuah lingkaran setan tier 8 yang hebat tidak mudah ditemui. Selain itu, lingkaran setan tier 8 yang hebat, setiap orang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mudah bagi Dewa Suci untuk ingin membunuh, tetapi ingin membuat janji kesetiaan pihak lain itu sangat sulit. Apalagi Black Queen bahkan adalah binatang iblis yang akan berubah menjadi naga. Dia sudah dianggap setengah dari ras naga. Jenis binatang iblis ini sangat bangga, membuatnya semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi pelayan manusia. Namun, Ye Yuan mendapatkan binatang iblis seperti itu. Wei Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa ini ditundukkan oleh Ye Yuan sendiri. Terlepas dari Dewa Suci Tuyu, siapa lagi di Crimson Afterglow Holy Land yang memiliki kekuatan seperti ini. Beberapa tahun ini, secara luas dikabarkan bahwa situasi Tuyu tidak baik. Melihat itu sekarang, ini benar-benar sampah. Tuan Muda Wei Cheng, jangan berpura-pura tenang di sini lagi. Jika gelombang mayat tidak terkendali, lupakan tanah suci Crimson Afterglow saya, bahkan seluruh wilayah Valian Putih mungkin menjadi zona kematian. Karena itu, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kerjasama yang tulus dan tidak menimbulkan masalah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Wei Cheng sangat jelek. Ternyata pikirannya sudah dilihat oleh Ye Yuan sejak lama. Meskipun situasi Cloud Watchtower Holy Land tidak separa Crimson Afterglow Holy Land, situasinya tidak lagi dapat diabaikan. Huh, melihat situasi saat ini, sumber dari mayat ini benar-benar tanah suci Crimson Afterglow Anda. Menyebabkan insiden besar, saya ingin melihat bagaimana kalian memberikan akun ke tanah suci lainnya. Kata Wei Cheng dengan mendengus dingin. Ditangkap oleh Ye Yuan, Wei Cheng sangat tidak senang. Tapi dia juga waspada terhadap Black Queen, jadi dia hanya bisa mengeluarkan tanah suci lainnya untuk menekan Ye Yuan. Tapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata, saat ini, jenazah jelas menunjukkan tren penyebaran. Selanjutnya, setelah seniman bela diri biasa dibunuh oleh zombie, mereka akan dikendalikan oleh zombie juga. Pada tingkat ini, skala jenazah akan menjadi semakin besar. Pada saat itu, itu tidak akan dapat diselamatkan. Jika saya adalah Anda, saya akan mengambil ketulusan untuk bekerja sama. Turunkan punggung saya tentang masalah sumber apapun. Ingin benar-benar berbicara, berbicara lagi setelah menghentikan pasang mayat. Saat ini jelas bukan waktunya untuk mempermasalahkan hal-hal sepele, tetapi untuk berbagai tanah suci untuk bekerja sama dengan benar dan memberantas gelombang jenazah. Tepat pada saat ini, tujuh hingga delapan siluet muncul di Cakrawala dan saat ini mendekati mereka. Wu Si Yuan berbisik di telinga Ye Yuan, itu adalah tanah suci api bulu dan rakyat tanah suci pelangi yang melonjak. Kedua pemuda itu adalah tuan muda tanah suci. Satu disebut Hua Suji, yang lain disebut Seng Jun. Ye Yuan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendapatkannya. Setelah beberapa obrolan ringan, Hua Suji dan Seng Jun sama-sama mengetahui bahwa Ye Yuan adalah tuan muda Crimson Afterglow Holy Land yang baru naik juga. Secara alami, mereka tidak bisa membuang penghinaan di hati mereka. Tetapi dengan Black Queen ada, bahkan jika mereka memandang rendah dirinya, mereka harus menekannya juga di dalam hati mereka. Sejak kamu datang, kamu juga harus memahami situasinya saat ini. Kali ini, empat keluarga kita harus berkontribusi untuk menghilangkan jenazah mayat ini. Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, Heh, mengapa Tuan Muda Ye tidak mengatakan bagaimana empat keluarga kita harus bekerja sama? Kata Wei Cheng sambil tertawa dingin. Meskipun tidak mau mengakuinya, apa yang dibicarakan Ye Yuan memang masalah yang membuat tidak ada penundaan. Setiap hari tertunda, tingkat kesulitan berurusan dengan jenazah ini akan menjadi lebih besar. Ye Yuan memiliki rencana yang dipikirkan dengan baik sejak lama dan membuka mulutnya dan berkata, gelombang mayat ini tidak terbatas dan tidak bisa dibunuh. Paksa menghadapi zombie ini hanya akan meningkatkan korban dengan sia-sia. Ingin menghilangkan mayatnya pasang saat ini, kita masih harus mencari tahu alasan sebenarnya untuk letusan jenazah mayat. Karena itu, saya berencana memancing di mana zombie ini berasal setelah malam jatuh hari ini. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang. Hua Suji memikirkannya dan berkata dengan anggukan, apa yang Tuan Muda Ye katakan benar. Menurut pendapat Hua ini, bahkan jika semua orang memiliki beberapa konflik, letakkan dulu. Tidak terlalu terlambat bagi kita untuk menutup pintu dan menyelesaikan akun setelah mendorong kembali pasang mayat. Aku juga tidak keberatan. Dengan kekuatan kita, zombie ini tidak bisa mendekati sama sekali. Hari ini, kita akan pergi ke arah yang sama dengan zombie berasal dan mencari dengan benar. Terbaik jika kita dapat menemukan sarang mereka dan memusnahkan mereka bersama. Bab 827 Pada malam hari, awan gelap menutupi bulan, menyebabkan orang tidak dapat melihat tangan seseorang di depan mereka. Mengaum. Tiba-tiba, raungan rendah bergema keluar, menghancurkan ketenangan malam itu. Mengikuti raungan rendah ini, suara Gerindra Samar mulai terdengar di permukaan bumi, membuat Ye Yuan dan yang lainnya tanpa sadar merasakan kulit kepalanya menggelitik. Udara yang menakutkan merayap keluar. Bahkan jika masing-masing dari orang-orang ini berani karena keterampilan yang luar biasa, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat pada saat ini juga. Itu di sini, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Visinya sangat bagus dan sudah bisa melihat air mancur seperti tentara zombie melonjak ke sini. Semua orang menarik napas dingin. Jumlah pasukan zombie ini di depan mata mereka terlalu keterlaluan. Sejauh mata memandang, semuanya adalah zombie yang padat, memberi orang tekanan yang luar biasa. Ini, bukankah angka ini agak terlalu menakutkan? Bahkan jika setiap orang meludah seteguk ludah, itu bisa menenggelamkan kita sampai mati juga. Kata Seng Jun. Mereka bukan manusia tetapi zombie. Masih berbicara tentang ludah-ludah, tidakkah kamu merasa menjijikan? Hua Suji berkata dengan sinis. Kalian masih ingin bercanda? Zombie-zombie seperti itu? Bahkan jika kita yang terjebak di dalam, kita juga akan kelelahan sampai mati. Wei Cheng berkata dengan muram. Hamparan jenazah luas yang membentang hingga tak terbatas, dampak organ sensorik yang dibawanya kepada orang-orang terlalu serius mengejutkan. Bahkan jika itu adalah tetua Paseles Rilem ini, mereka semua memiliki ekspresi serius juga, mirip dengan menghadapi musuh yang tangguh. Kekuatan zombie ini semuanya tidak kuat. Sebagian besar berada di bawah tingkat 6. Tetapi ketika jumlahnya mencapai tingkat yang mengerikan, itu sudah berubah dari transformasi kuantitatif ke transformasi kualitatif. Seniman bela diri Paseles Rilem terjebak di dalam memiliki peluang yang sangat tipis untuk bertahan hidup juga. Melihat ke arah yang mereka tuju, itu seharusnya adalah Water Plain City. Sepertinya mereka benar-benar ingin memperluas wilayah. Wu Si Yuan berkata dengan suara serius. Ekspresi Ye Yuan tenang ketika dia berkata dengan dingin, semua orang bergegas ke arah yang sama dari mana zombie berasal, jangan kembali. Kita hanya punya waktu semalam. Semua orang, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan terpikat dengan pertempuran. Selesai berbicara, kaki Ye Yuan tiba-tiba melepaskan gerakan dan benar-benar memimpin untuk berlari menuju arus mayat. Ekspresi Wang Zhan berubah drastis ketika dia melihat situasi dan berteriak pada pandangan Ye Yuan, Tunggu kami, Tuan Muda. Dalam pandangan Wang Zhan, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah naga banjir hitam. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan sendiri, tetapi menghadapi jenazah seperti lautan, bagaimana mungkin itu memadai. Sosok Wang Zhan bergerak, dan dia juga mengejar. Wu Si Yuan mengikuti di belakang. Black Queen mengejar Ye Yuan seperti embusan angin juga. Wei Cheng mencibir dingin ketika dia melihat situasi dan berkata, benda sembrono tanpa gagasan kematian atau bahaya, alam tanpa batas yang sangat kecil benar-benar berani untuk memimpin. Seng Jun tersenyum juga dan berkata, Tuan Muda Crimson Afterglow yang baru ini tampaknya agak ceroboh. Haha, semoga zombie ini akan menunjukkan belas kasihan dan tidak menyakitinya. Berhentilah membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan penuh perhatian di sini. Ayo pergi bersama-sama, jika Ye Yuan itu mati, kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Tidak peduli seberapa kekurangan kekuatannya, bukankah masih ada lingkaran besar naga banjir hitam TR8 tingkat 8, dengan dia di sekitar, kita tidak perlu khawatir dengan perjalanan ini, kata Hua Suji. Semua orang mengangguk, sosok mereka bergegas ke arah jenazah juga. Tapi sosok mereka belum bisa berjalan jauh ketika mereka semua membeku tiba-tiba, raut wajah mereka sangat memesona. Jauh, Ye Yuan berada di peringkat depan. Hanya bagi mereka untuk melihatnya mengacungkan pedang panjang di tangannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan secara instan, menyerang ke arah zombie itu. Swoosh, swoosh, swoosh. Lampu pedang Ye Yuan seperti memotong rumput, langsung menuai sebagian besar zombie. Untuk sesaat, sisa anggota tubuh zombie itu terbang kemana-mana di langit. Tontonan itu mengejutkan ke Max. Hanya satu langkah dan Ye Yuan segera membuka celah besar dalam gelombang mayat. Dia tidak tinggal, bergegas ke arah celah. Pedang Star Moon di tangan Ye Yuan seperti alat membunuh utama. Tempat-tempat yang dilaluinya, ia menyapu semua rintangan. Wei Cheng dan yang lainnya di belakang semuanya tercengang. Pada saat jenazah, ada petak besar zombie tier 5 yang kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri Boundless Realm. Serangan Ye Yuan sebenarnya langsung mengabaikan ranah kultifasi mereka. Bagaimanapun, Wang Zhan adalah seniman bela diri Paseless Realm. Dia sudah hampir menyusul Ye Yuan sebelum ini. Tetapi pada saat ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan dia benar-benar lupa untuk menyerang sejenak. Tiba-tiba, punggungnya ditepuk oleh seseorang. Berbalik untuk melihatnya, itu Wu Xi Yuan. Apakah ini sangat mengejutkan? Sudah lama memberitahumu, Tuan muda kita ini istimewa. Tunggu sampai dia benar-benar tumbuh, itu akan menjadi waktu kemegahan Crimson Afterglow Holy Land kita sekali lagi. Kata Wu Xi Yuan. Dari menentang Ye Yuan hingga dipenuhi dengan antisipasi terhadap Ye Yuan sekarang, transformasi Wu Xi Yuan bisa dikatakan sangat besar. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk benar-benar menaklukkan hati orang-orang di Crimson Afterglow Holy Land. Huhu, jangan berdiri di sana dengan linglung lagi. Meskipun Tuan muda kuat, menghadapi gelombang mayat seperti ini, itu juga di luar kekuatan satu orang. Mari kita pergi membantunya. Wu Xi Yuan berkata sambil tertawa. Wang Zhan menganggup dengan ganas dan berkata dengan ekspresi bersemangat, dengan Tuan muda, tanah suci Crimson Afterglow kita pasti akan bangkit. Dua Wu Xi Yuan dan Wang Zhan segera menyusul. Kedua orang ini berdua paseles rilem. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kekuatan Ye Yuan. Berurusan dengan beberapa zombie tingkat rendah secara alami mudah. Apa yang benar-benar mereka takutkan adalah terperangkap jauh di dalam jenazah ini dan dipaksa mati oleh zombie-zombie ini. Membunuh begitu banyak zombie dalam sekali jalan, mereka jelas harus mengeluarkan sedikit energi esensi juga. Lama sekali, mereka tidak tahan juga. Hehehe, memang agak mampu. Kami telah meremehkannya, untuk berpikir bahwa dia hanya alam tanpa batas. Jika dia menerobos ke alam pencerahan surga, beberapa dari kita mungkin tidak cukup baginya untuk melihat sama sekali. Setelah terkejut, Hua Su Ji kembali sadar, kata-katanya penuh dengan kepahitan. Bahkan dengan alam mereka, mereka juga tidak bisa melakukannya seperti mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan seperti Ye Yuan dalam gelombang mayat ini. Huh, hanya berpura-pura. Dalam pandanganku, dia sengaja pamer di sini. Aku tidak percaya bahwa gerakan semacam ini bisa dilepaskan berkali-kali. Tunggu sampai energi esensinya habis, aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Kata Wei Cheng mencemoh. Tidak peduli apa, hanya langkah ini, niat sejatinya yang tertinggi kemungkinan telah dipahami sampai tahap ketiga. Lord Crimson Afterglow muda ini tampaknya benar-benar hebat. Tapi apa yang kamu katakan itu benar juga. Gerakan semacam ini, dengan budidaya alam tanpa batasnya, dia seharusnya tidak bisa melepaskannya lebih dari beberapa kali. Ayo pergi, jika kita masih tidak pergi, celah yang mereka buka akan diisi oleh zombie, Seng Jun kata. Orang-orang dari tiga keluarga ini bergegas maju juga dan mengejar Ye Yuan dengan sangat cepat. Dengan mereka bergabung, kecepatan yang dikembangkan tim sangat cepat sekaligus. Zombie-zombie ini sendiri tidak banyak. Tapi tubuh fisik mereka sangat tangguh. Semua orang perhatikan, jangan sampai energi esensi kamu habis oleh zombie-zombie ini. Menyaksikan Ye Yuan memotong mereka seperti melon dan kubis sebelumnya memberi mereka kesalahpahaman bahwa zombie ini hanya sedikit lebih dalam kuantitas dan tidak ada sesuatu yang mengesankan. Tapi saat mereka berselisih dengan zombie-zombie ini sekarang, Wei Cheng menemukan bahwa mereka terlalu memandang rendah zombie-zombie ini. Kekuatan zombie itu sendiri lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri dari ranah yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh berdaging mereka sangat kuat. Ingin benar-benar membunuh mereka, mereka harus mengeluarkan lebih banyak energi esensi. Satu atau dua jelas tidak bisa menunjukkan apapun. Tapi begitu kuantitas meningkat, pengeluaran energi esensi akan menjadi sangat menakutkan. Saat ini, mereka sudah benar-benar dikelilingi oleh zombie-zombie ini. Jika mereka tidak menyerang sesegera mungkin, mereka akan kelelahan habis-habisan oleh zombie level rendah ini. Lupa bahwa Wei Cheng hanya seorang seniman bela diri rilem surga pencerahan, bahkan para tetua paseles rilem yang mereka bawa di sini mungkin tidak dapat melarikan diri dengan keberuntungan juga. Jumlah zombie ini terlalu mengerikan. Bab 828 Dalam sekejap, 4 jam berlalu, Ye Yuan dan yang lainnya sudah maju-maju beberapa ratus mil jaraknya. Bukan saja zombie di depan mereka tidak berkurang, tetapi juga memiliki tren yang semakin memburuk. Semakin banyak zombie terbunuh, semakin banyak di sana, membuat para tetua paseles rilem ini mulai kehilangan semua harapan. Wei Cheng, Hua Suji mereka semua, pengeluaran energi esensi orang-orang ini sangat besar. Kecepatan membunuh zombie jelas melambat dibandingkan sebelumnya. Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah Ye Yuan dan sangat terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Pang ini menjadi orang aneh? Sudah 4 jam, dan kemampuan tempurnya sebenarnya masih kurang lebih sama dengan saat baru dimulai, sebenarnya tanpa banyak pengurangan. Tingkat teknik bela diri itu, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Boundless Realm dapat mengeksekusinya secara berurutan selama 4 jam. Wei Cheng berpikir sendiri. Dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa Ye Yuan akan menghabiskan energi esensinya dengan sangat cepat dan mencari bantuan Black Queen dari sana. Siapa yang tahu bahwa 4 jam berlalu dan bukan hanya teknik bela diri Ye Yuan seperti seolah-olah tidak mengeluarkan energi esensi, itu bahkan melepaskan tanpa henti. Bahkan kecepatan membunuh seniman bela diri pas Seles Realm melambat. Hanya kecepatan Ye Yuan memetik zombie ini tidak mengurangi sedikitpun. Ye Yuan masih berada di garis depan, dengan paksa membuka celah di gelombang mayat. Tuan Muda, melanjutkan seperti ini bukan cara untuk pergi. Kekuatan zombie ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat ini, sebagian besar dari apa yang kita bunuh adalah zombie tier 5. Bahkan ada beberapa tier 6 zombie tercampur di dalamnya. Aku curiga kalau terus seperti ini, ke depan mungkin semua akan menjadi zombie tier 6. Semakin Wu Si Yuan berkelahi, semakin dia menjadi khawatir, dan dia tidak bisa membantu menjadi agak takut dengan situasi suram di depan matanya. Menghadapi air yang surut seperti zombie yang tidak memedulikan bahaya, mereka, alam pas Seles ini, juga bingung apa yang harus dilakukan. Zombie-zombie ini sama sekali tidak tahu apa yang ditakuti dan tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya menyerang mereka secara membabi buta. Yang lebih parah lagi adalah tubuh fisik mereka sangat kuat. Ingin membunuh mereka butuh sedikit usaha. Bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Semakin kuat zombie di belakang, semakin berarti kita semakin dekat dengan sumber zombie. Tidak ada jalan mundur saat ini. Anda semua hanya merespons dengan hati-hati dan ikuti saya. Ye Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Satu kalimat membuat Wu Si Yuan memerah di telinganya. Dia, alam pas Seles yang ditinggikan, sebenarnya harus bersembunyi di belakang Ye Yuan. Tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untuk berbicara tentang kecepatan membunuh zombie ini, efisiensinya benar-benar tidak setinggi Ye Yuan. Di bawah keadaan seperti ini, mereka, alam pas Seles ini, tidak berani mengeksekusi teknik bela diri efek area besar. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Apa yang bisa mereka lakukan adalah membunuh zombie di sekitar mereka dan menyerbu maju terus, melestarikan energi esensi hingga batas terbesar. Dalam sekejap, empat jam lagi berlalu, semua orang sudah membunuh Dewa Tahu berapa banyak zombie. Bahkan seniman bela diri pas Seles Rilem membunuh sampai tangan mereka lemah juga. Mereka semua mengkonsumsi cukup banyak energi esensi yang memulihkan pil obat tetapi masih tidak bisa menghentikan energi esensi dalam tubuh mereka yang terkuras sedikit demi sedikit. Di sisi mereka sekarang semua zombie tier 6. Bahkan ada beberapa zombie tingkat 7 di dalam sesekali. Tekanan yang dialami para tetua ini melonjak sangat tinggi satu per satu, apalagi Wei Cheng mereka semua, yang hanya di alam pencerahan surga. Zombie tingkat 6, ketahanan tubuh berdaging mereka juga meningkat pesat dari sebelumnya. Energi esensi yang dikeluarkan untuk ingin membunuh mereka akan jauh lebih banyak. Seluruh tubuh Wei Cheng sudah basah kuyuk. Dia sudah hampir mencapai batasnya. Terlalu ceroboh kali ini, benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan zombie ini akan sangat kuat. Wei Cheng mengertakan gigi dan berkata, Hua Suji meretas zombie dengan pedang dan juga terengah-engah ketika berkata, bertahanlah sebentar lagi. Ini akan menjadi siang hari segera. Aku hampir tidak bisa melanjutkan lagi. Pil obatku sudah hampir habis. Bahkan jika aku mengkonsumsi pil obat, kecepatan memulihkan energi esensi juga jauh dari mencocokkan dengan kecepatan konsumsi. Kata Wei Cheng. Hanya metode kultivasi seperti apa yang Ye Yuan kembangkan bersama itu. Kecepatan pemulihan energi esensi ini juga terlalu menakutkan, kan? Aku bahkan tidak melihatnya mengonsumsi pil obat, dan dia benar-benar mengandalkan pemulihan energi esensi untuk bertahan sampai sekarang. Sederhananya membuat orang tidak berani mempercayainya. Kata Seng Jun. Delapan jam berlalu, kekuatan tempur Ye Yuan masih di luar grafik. Bahkan jika itu semua zombie tier 6 di sekitarnya, dia masih menuai seperti memotong melon dan kubis. Kecepatannya sebenarnya tidak jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan semacam ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang meringkuk, kita seharusnya tidak jauh dari sumber zombie, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Tempat-tempat kekuatan telapak tangan mencapai, zombie berubah menjadi tumpukan debu, langsung membelah beberapa ribu kaki di kejauhan. Telapak tangan ini bahkan menghancurkan beberapa zombie tier 7 yang tercampur di dalamnya. Wei Cheng dan dua lainnya saling bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Mereka akhirnya tahu bagaimana Ye Yuan menjadi tuan muda Crimson Afterglow Holy Land. Tubuh zombie tier 7 itu sangat tangguh. Bahkan pedang dan pedang meretas sangat sulit untuk menyebabkan mereka terluka. Selain itu, kemampuan pemulihan zombie tier 7 ini sangat kuat. Jika mereka tidak bisa membunuh mereka, luka di tubuh mereka akan pulih kembali dengan sangat cepat, sangat sulit untuk ditangani. Tapi di depan Ye Yuan, zombie tier 7 ini tidak bisa menahan bahkan satu pukulan. Level 7 zombie, itu adalah eksistensi yang setara dengan alam pencerahan seniman bela diri manusia. Untuk apa kau masih linglung? Teruslah. Luangkan waktu ini, kalian memulihkan lebih banyak energi esensi. Lebih jauh ke belakang, aku mungkin tidak bisa berurusan dengan zombie tier 7 itu lagi. Ye Yuan berteriak keras. Wei Cheng dan yang lainnya terkejut dalam hati dan buru-buru mengikuti jejak Ye Yuan, langsung mendorong maju beberapa ribu kaki di kejauhan. Bukan saja zombie-zombie ini tidak terintimidasi oleh kekuatan telapak tangan Ye Yuan, masing-masing dan masing-masing tampak marah, mengelilinginya dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak ragu sama sekali, menembakkan coiling dragon heaven devastating palm lainnya. Sebuah petak besar lainnya dilenyapkan. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan dewa perang. Wei Cheng bahkan menghasilkan kesalahpahaman bahwa jika mereka membiarkan Ye Yuan terus membunuh seperti ini, akankah dia benar-benar bisa membunuh menyelesaikan zombie yang menghancurkan langit dan menutupi bumi atau tidak. Tapi dia dengan cepat merasa bahwa ide ini terlalu menggelikan. Ada terlalu banyak zombie ini, Ye Yuan pasti tidak bisa membunuh mereka semua. Ye Yuan tidak menyisihkan kekuatan fisik dan energi esensi, secara langsung melepaskan gerakan besar. Ini juga membuat pesta orang-orang ini maju lebih cepat. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang juga mengkonsumsi pil obat tanpa henti, memulihkan energi esensi sesegera mungkin. Tapi proses ini tidak bertahan lama, karena zombie di belakang semakin kuat. Ada semakin banyak zombie tier 7. Meskipun Coiling Dragon Heaven Devastating Palem Ye sangat kuat, itu masih sedikit kurang untuk berurusan dengan zombie tier 7 tahap akhir. Untungnya, melalui periode waktu istirahat dan rehabilitasi, energi esensi yang lain juga pulih cukup dan mampu membantu Ye Yuan berbagi beban lebih banyak. Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan kulit kepalanya menggelitik. Perasaan bahaya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Black Queen, waspada, tier 8 course venerables muncul. Ye Yuan berteriak. Untuk dapat membuat Ye Yuan memunculkan rasa krisis seperti itu, hanya ada tier 8 course venerables. Yakinlah, Tuan, dengan Black Queen di sini, zombie-zombie ini tidak akan menyakitimu. Black Queen juga tahu bahwa itu berbeda sekarang, langsung melindungi di depan Ye Yuan. Tidak jauh dari sana, beberapa lampu hijau mengkilap terlihat samar. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Beberapa sinar lampu hijau mengkilap itu dipancarkan oleh beberapa zombie itu. Zombie-zombie ini jelas merupakan tier 8 mayat yang mulia. Bab 829 Setelah seniman bela diri mati dan tubuh mereka tidak membusuk dalam beberapa keadaan khusus dan menyerap energi esensi langit dan bumi sebagai gantinya. Ini akan memperkuat tubuh berdaging mereka, menyebabkan mereka berubah menjadi zombie. Pada awal kelahiran, zombie hanyalah mayat berjalan yang tidak memiliki kesadaran. Karena seniman bela diri menghasilkan jahat yinki setelah kematian, sehingga membunuh secara naluriah. Setelah zombie terbentuk, mereka bisa merebut esensi seniman bela diri untuk memperkuat tubuh berdaging mereka sendiri ketika mereka membunuh seniman bela diri. Ini sebenarnya adalah proses kultivasi, hanya saja itu dilakukan pada tingkat bawah sadar. Mengikuti tubuh berdaging menjadi lebih dan lebih kuat, zombie bahkan akan melahirkan kecerdasan miliknya sendiri. Kecerdasan ini sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan seniman bela diri ketika dia masih hidup, menjadi bentuk kehidupan lain. Setelah melahirkan kecerdasan, zombie bisa berkultivasi sendiri dan bahkan bisa berkultivasi ke alam dewa. Di era Divine Dao tahun lalu, ada raja zombie 10 ribu tahun yang pernah dibudidayakan untuk dewa alam, menjadi legenda. Tetapi pada saat itu, dia sudah tidak jauh berbeda dengan manusia biasa. Proses kelahiran zombie alami sangat lambat, kondisi yang diperlukan juga sangat ketat. Tetapi jika mereka disempurnakan oleh orang-orang, proses ini akan sangat berkurang. Ye Yuan dan yang lainnya membunuh sampai sekarang, kecerdasan zombie ini sebagian besar tidak tinggi. Zombie tier 6 ini di depan mata mereka semua memiliki kecerdasan tetapi sangat terbatas. Zombie tingkat 7, kecerdasannya jelas jauh lebih tinggi. Dan zombie tier 8 yang bersembunyi di gerombolan zombie, kecerdasan mereka jelas sangat tinggi. Mereka tahu bahwa kekuatan partai ini tangguh. Bahkan ada cukup banyak keberadaan tier 8 paselis rilem. Oleh karena itu, masing-masing dan semua dari tier 8 kors venerables ini semua berkeliaran, tidak melakukan kontak dengan para pena tua itu. Mereka hanya membiarkan zombie biasa datang dan menghabiskan energi esensi tetua, sementara mereka menunggu kesempatan untuk menyerang di samping. Semakin banyak zombie tier 7 bergegas, membuat tekanan para tetua meroket. Meskipun zombie tier 7 tidak dapat menyebabkan banyak ancaman bagi mereka, mengikuti peningkatan jumlahnya, pengeluaran energi esensi mereka juga akan meningkat dengan margin yang besar. Pada saat energi esensi mereka hampir habis, mereka akan berada di bawah kekuasaan venerables mayat delapan tingkat ini. Black Queen, jangan lagi menggunakan energi esensi. Aku merasa bahwa kita sudah tidak jauh dari sumber zombie. Gunakan serangan terkuatmu dan buka jalan. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ya Tuan. Tiba-tiba, tubuh Black Queen menjadi lebih besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, langsung berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang seratus kaki. Tekanan naga kolosal menyebar, tekanan dari lingkaran besar tier 8 langsung meletus. Gelombang banjir yang meningkat. Black Queen membuka mulutnya lebar-lebar. Air banjir cepat menyembur seperti air terjun, itu bergolak tidak normal. Zombie tier 6 dan 7 itu dikirim terbang satu demi satu di bawah air banjir ini. Mereka yang sedikit lebih dekat bahkan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan tumbukan besar-besaran. Di bawah satu gerakan, tidak tahu berapa banyak zombie menderita bencana dahsyat. Gerombolan zombie yang awalnya penuh sesak memiliki celah besar terbuka juga. Ye Yuan sangat gembira ketika dia melihat situasi dan berkata, Bagus sekali, Black Queen. Paseles Rilems, buka jalan di depan, serang sekali jalan. Wei Cheng dan para tetua itu bingung. Kekuatan destruktif naga banjir hitam ini terlalu mengerikan. Tapi langkah besar Black Queen juga membangkitkan semangat mereka. Dengan Black Queen ada, mungkin mereka benar-benar bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Lingkaran hebat tingkat 8 memang bukan untuk pertunjukan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka semua tidak berani membuang waktu juga, dengan cepat keluar dari pengepungan melalui celah terbuka yang memerah. Mereka tier 8 course venerables hanyalah tier 8 tahap awal. Melihat kekuatan gerakan Black Queen, mereka tak berdaya menatap ketika kerumunan bergegas ke depan, tidak berani untuk maju. Ye Yuan dan yang lainnya menaikkan kecepatan mereka ke ekstrim, mengisi jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Tiba-tiba, gerakan partai berhenti, dengan paksa menghentikan langkah mereka. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang, dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan mereka, ada lubang pembuangan besar yang membentang melampaui apa yang bisa dilihat mata. Sejauh mata memandang, di dalam lubang pembuangan itu semua tulang putih menyilaukan, tampak mengerikan bagi pikiran. Para seniman bela diri ini berkultivasi sampai sekarang, dewa tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Namun meski begitu, pemandangan yang mereka lihat ini juga sangat mengejutkan. Tepat pada saat ini, secercah Fajar menyingsing dari Cakrawala. Zombie-zombie itu tampaknya telah merasakan sesuatu, mundur ke lubang pembuangan seperti air jinak. Beberapa venerables mayat tingkat 8 itu agak ragu-ragu juga, lalu mereka pergi ke lubang pembuangan dengan cepat. Ini, tempat apa ini? Lubang pembuangan yang begitu besar benar-benar muncul di perbatasan, mengapa aku tidak pernah tahu? Wei Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak mungkin, aku ingat bahwa daerah ini seharusnya menjadi tanah datar. Bagaimana mungkin itu menjadi lubang pembuangan yang besar? Seng Jun berkata dengan ekspresi serius. Hu Suji menindaklanjuti dan berkata, Apa yang kamu katakan itu benar? Jika aku tidak salah ingat, tempat ini memang merupakan daerah tanah datar. Tidak mungkin memiliki lubang pembuangan yang begitu besar muncul. Huh, apa yang tidak mungkin? Faktanya ditempatkan tepat di depan matamu. Mungkinkah kita semua berada di dunia ilusi sekarang? Wu Si Yuan berkata dengan dingin. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar memiliki segepok boneyard besar. Tidak heran itu akan meletus seperti jenazah mayat skala besar. Tempat ini adalah area Guayin, mengumpulkan kekuatan iblis jahat yang sangat kuat dalam satu selama satu tempat mayat seniman bela diri di sini, itu akan menjadi zombie sebelum lama. Tapi melihat situasi tulang putih ini, itu sudah sangat jauh ke belakang. Tidak mungkin untuk membentuk zombie. Maka hanya ada satu jenis kemungkinan, seseorang dengan sengaja mengubur mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, lalu meletus, kata Ye Yuan dengan wajah serius. Mendengar analisis Ye Yuan, semua orang dilanda teror. Apa yang Ye Yuan katakan benar? Hanya saja aku masih ragu. Hanya orang seperti apa yang memiliki kemampuan luar biasa, dan apa tujuannya juga. Kata Seng Jun. Ya, kekuatan utama dengan kemampuan semacam ini seharusnya tidak disukai kita, ini tanah suci kecil peringkat sembilan, kan? Mengapa mereka melakukan itu? Kata Su Hua Ji. Huh, apa yang harus kita khawatirkan saat ini seharusnya bukan ini, kan? Bukankah kalian semua akan sedikit khawatir tentang bagaimana kita harus memadamkan mayat ini? Ye Yuan, bukankah kamu sangat mampu? Coba katakan kami, kata Wei Cheng dengan senyum dingin. Menyaksikan metode Ye Yuan, Wei Cheng bahkan lebih iri di hatinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan berjemur di pusat perhatian, membuat Wei Cheng memunculkan rasa rendah diri yang kompleks di dalam hatinya. Itu benar, itu adalah perasaan inferioritas. Sejak muda, Wei Cheng selalu terputus dari perasaan seperti ini. Tapi menghadapi Ye Yuan saat ini, emosi semacam ini lahir tak terkendali. Saat ini, mereka sudah lolos dari bahaya. Emosi semacam ini saat ini diperbesar tanpa akhir. Ye Yuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, aku punya firasat bahwa beberapa tier 8 course venerables itu belum menjadi yang paling kuat. Ingin memadamkan arus mayat, kita mungkin masih harus memasuki boneyard ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah semua orang berubah drastis. Gelombang mayat kemarin malam, mereka masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hati mereka sampai sekarang. Jika bukan karena Ye Yuan dan Black Queen, mereka, alam paseles ini, mungkin harus binasa di sini juga. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa mereka masih harus masuk ke dalam lubang pembuangan ini. Ini membuat masing-masing dari mereka menjadi ragu-ragu. Tidak ada lagi waktu bagi kalian untuk ragu-ragu. Masalah ini tidak hanya berdampak pada keselamatan Crimson Afterglow saya, tetapi juga harus dilakukan dengan kalian semua. Setelah gelombang mayat meletus, seluruh wilayah falian putih kemungkinan akan benar-benar hancur dan tandus terlalu. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Bab 830. Para tetua semua mengungkapkan wajah yang saling bertentangan di wajah mereka. Jelas, kesan yang diberikan mayat pada mereka kemarin terlalu dalam. Sekali melihat boneyard ini, dan jelas bahwa itu bukan tanah yang tidak penting. Salah langkah tunggal dan kehidupan kecil seseorang akan ditinggalkan di sini. Seorang sesepu paseles rilem yang masuk ke dalam mungkin tidak mendapatkan keuntungan juga. Tuan Mudaye, pasang mayat ini sudah bukan apa yang bisa dihentikan oleh paseles rilem. Kecuali jika berbagai Lord Holy Land kami secara pribadi bergerak, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memadamkannya. Kata seorang penatua dari tanah suci pelangi melonjak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, para dewa suci bergerak. Bisakah itu dipadamkan? Wajah semua orang berubah, tetapi mereka semua terdiam. Hanya apa yang ada di boneyard ini, tidak ada yang tahu juga. Tetapi untuk dapat memicu gelombang jenazah skala besar, sepertinya tidak sesederhana itu di sana. Tuan suci tanah suci hanyalah tingkat pertama dao mendalam. Meskipun kuat, apakah mereka bisa keluar atau tidak setelah masuk, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Tuan Mudaye, ide apa yang Anda miliki, tidak ada salahnya mengatakannya terlebih dahulu. Semua orang bisa berunding juga, tiba-tiba Seng Jun berkata. Setelah malam, pandangan Seng Jun tentang Ye Yuan sudah benar-benar berubah. Bahkan berbicara jauh lebih sopan. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata perlahan, konsumsi semua orang semalam sangat besar. Tidak ada terburu-buru untuk memasuki boneyard ini segera. Saya punya saran. Umumkan masalah ini ketujuh tanah suci seluruh wilayah Valiant Putih, yang menyatakan kepada mereka pro dan kontra dari masalah ini. Kemudian, masing-masing tanah suci harus mengirim setidaknya satu paseles rilem untuk memimpin tim. Semua orang masuk ke dalam bersama, hidup dan mati hingga nasib masing-masing. Tanah suci yang tidak datang akan menjadi musuh bersama wilayah Valiant Putih. Wilayah Valiant Putih adalah wilayah kecil. Sebagian besar wilayah dikuasai oleh tujuh tanah suci. Keempat tanah suci ini saat ini sudah lebih dari setengah kekuatan wilayah Valiant Putih. Empat keluarga ini mengumumkan kewilayah Valiant Putih, tiga lainnya tidak punya pilihan selain menjawab panggilan mereka juga. Ketika terkait dengan kelangsungan hidup atau kepunahan, hal utama semacam ini, keempat tanah suci ini secara alami tidak akan ambigu juga. Kalau begitu kalau, Hua Suji berkata dengan agak ragu. Jika kita semua mati di dalam, wilayah Valiant Putih ini secara alami tidak bisa bertahan lagi juga. Setiap orang menemukan jalan keluar sendiri. Hal ini sangat penting. Semua orang sebaiknya kembali dan menjelaskan kepada Tuan Suji Anda sebelum membuat final keputusan. Tapi selambat-lambatnya tiga hari, setiap keluarga harus memberikan kesimpulan akhir. Jika setelah tiga hari, semua orang belum menjawab, Crimson Afterglow saya akan menjadi orang pertama yang menarik diri dari White Valiant Regen. Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa? Kamu ingin masuk Boneyard itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Tuyuh juga dipenuhi dengan kekhawatiran mendengar tentang masalah Boneyard. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan ingin memasuki Boneyard, dia menolak untuk setuju tidak peduli apa. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuknya. Pengalaman penting dan tempering bisa didapat, tapi tempat berbahaya semacam ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Tuan Muda, menurut apa yang kalian katakan, Boneyard ini adalah tanah yang sangat berbahaya. Alam paseles mungkin tidak akan bisa keluar dengan aman jika mereka masuk juga. Anda terikat dengan masa depan Crimson Afterglow Holy Land, bagaimana mungkin Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri? Chen Qin juga mencoba yang terbaik untuk mendesak Ye Yuan. Kami, tulang-tulang tua ini, bisa pergi dan mati kapan saja. Tapi hanya kamu yang tidak bisa mati. Lupakan saja, aku juga tidak punya banyak tahun untuk hidup lagi, Kaisar ini akan mempertaruhkan nyawanya yang dulu kali ini dan mengambil Boneyard ini. Tuyu berkata dengan tatapan tegas. Melalui periode pengamatan ini, Tuyu puas dengan ekstrim dengan Ye Yuan, Tuan Muda ini. Terlepas apakah itu bakat, pikiran, atau metode, Ye Yuan sempurna sebagai Tuan Muda. Dia benar-benar satu-satunya pilihan untuk menggantikan posisi Dewa yang kudus. Jika Ye Yuan kehilangan nyawanya di Boneyard, Crimson Afterglow Holy Land benar-benar akan selesai. Melihat ekspresi khawatir Tuyu, Ye Yuan tergerak ke dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ki kematian di tubuh Dewa Suci berangsur-angsur memburuk. Umurmu hampir tidak banyak yang tersisa. Si Boneyard adalah tanah yang ekstrim yin. Kejahatan Kifors sangat kuat. Jika Anda pergi ke sana, Anda mungkin akan langsung mati. Selain itu, kondisi Anda saat ini, begitu Anda muncul, bahkan jika Crimson Afterglow menarik melalui krisis kali ini, kemungkinan kita akan menjadi sasaran oleh keluarga lain juga. Perjalanan ini masih membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab. Jelas, aku kandidat yang paling cocok. Tu Anda tidak bisa menahan tersedak. Ye Yuan memikirkannya lebih menyeluruh darinya. Selain itu, kinerja Ye Yuan jelas sudah membuat beberapa keluarga lain yakin bahwa ia berada dalam pengasingan tertutup. Saat dia muncul, semuanya akan diekspos. Tuyu menghela nafas dan berkata, Huh, aku benar-benar tidak berguna sama sekali seperti Tuan Suci. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, perjalanan ini mungkin juga tidak berbahaya. Alasan mengapa saya mengatakan demikian kepada yang lain adalah untuk membuat Lord Holy Land lainnya tidak mengambil tindakan. Jika Holy Holy, Lord Holy Land lainnya semua bergerak dengan Crimson Afterglow yang tidak memiliki gerakan, kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan mereka. Tuyu menatap Ye Yuan dan serius tidak tahu apa yang harus dia katakan. Anak ini sangat teliti dalam mempertimbangkan berbagai hal dan memiliki visi jangka panjang dan pandangan jauh ke depan. Jika itu dia, itu juga tidak mungkin untuk melakukannya lebih baik daripada dia. Baiklah, maka kamu harus memperhatikan keselamatan selama perjalanan ini. Jika masalah ini tidak dapat dilakukan, kamu harus memperlakukan melestarikan hidupmu sebagai prioritas. Jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Tuyu berkata tanpa daya. Tiga hari kemudian, Tanah Suci wilayah Valian Putih, ketujuh dari mereka, memberikan tanggapan mengenai kejadian jenazah kali ini dan mengirim orang satu demi satu ke Boneyar. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa beberapa tuan muda Tanah Suci lainnya benar-benar semua datang. Tapi susunan pemain kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap keluarga mengirim dua tetua paseles rilem dan membawa lebih dari selusin seniman bela diri rilem surga pencerahan. Tujuh keluarga berkumpul, itu sebenarnya lebih dari seratus orang. Di sisi Crimson Afterglow, ada satu seniman bela diri paseles rilem tambahan. Selain Wang Zhan dan Wu Xi Yuan, ada Kei Yue. Peristiwa kali ini memunculkan banyak diskusi. Perusahaan perdagangan surga takdir secara alami tidak akan tidak sadar juga. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah Kei Yue mendengar bahwa Boneyar ini adalah Tanah Yin yang ekstrim dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menemukannya, meminta untuk datang bersama. Memiliki pembantu tambahan, Ye Yuan secara alami tidak akan mau. Hei, nak, kaulah yang datang dengan ide buruk untuk memaksa ketiga keluarga kita datang ke sini dan mengambil risiko, kan? Seorang pria muda tiba-tiba mendekati Ye Yuan dan berkata dengan sedih. Orang ini adalah Tuan Muda Sky Miss Holy Land, yang disebut Kingston. Ye Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, ini adalah tanggung jawabmu. Di mana pembicaraan tentang pemaksaan? Tanggung jawab omong kosong. Tempat jelek ini tidak berbatasan dengan tiga keluarga kita juga, hak apa yang kamu miliki untuk membuat kita melangkah ke dalam situasi berantakan ini? Kingston meludah. Ketika Wei Cheng dikejauhan melihat adegan ini, dia senang di dalam hatinya. Kingston ini memiliki sumbu pendek. Dia sedikit menghasut sekarang, dan dia segera datang untuk menemukan Ye Yuan untuk berkelahi. Meskipun datang ke Boneyard ini tidak punya alternatif, sedang diremas oleh Ye Yuan, dia tidak senang di hatinya. Tidak menemukan sedikit masalah, dia tidak bisa bahagia di hatinya tidak peduli apa. Tidak benar atau apapun. Jika Anda tidak mau datang, Anda bisa pergi sekarang. Tidak ada yang akan menghentikan Anda, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kamu, Kingston mau tak mau tersedak. Punya otak. Apakah sangat menyenangkan untuk digunakan sebagai umpan meriam oleh orang lain? Untuk berpikir bahwa Anda bahkan Tuan Muda Sky Miss Holy Land. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Dewa Suci Anda memilih orang bodoh seperti Anda. Ye Yuan berkata dengan ekspresi dingin. Kamu, Pang, aku akan merobek mulutmu ini. Kingston memiliki temperamen yang berapi-api. Saat dia mendengar, dia langsung meledak.